Halo teman-teman selamat datang kembali di channel saya Nah teman-teman disini tuh saya mau masak Ngaulam sama ngaukan dicampur jadi satu gitu Nah itu sebelum dagingnya itu saya rebus Satu jam itu saya rebus dulu dengan air mendidih ya Biar itu kotor-kotornya hilang Darah-darahnya yang tertinggal itu bisa membersihkan itu juga gitu Nah setelah mendidih itu saya cuci-cuci lagi dengan air bersih Sambil saya masak air untuk merebus kembali daging tersebut Nah kalau sudah saya masukkan seperti di video ini Ya saya tutup gitu saya rebusnya itu sampai satu jam lebih Sekitar satu jaman lah atau satu jam 15 menit gitu Terima kasih telah menonton! Nah disini itu dagingnya udah mateng udah lembek gitu Saya ambil keluar ke piring Lalu kuahnya itu saya tidak buang ya teman-teman Karena kuahnya itu juga bisa dipakai lagi nantinya Nah kuahnya itu saya sisihkan di satu mangkok kosong itu Lalu saya panaskan kembali wajan itu Wajan buat masak kembali dagingnya Daging sapi tadi itu saya masukkan sedikit minyak Lalu itu ada jahe juga tegak keping, tahun salam, bawang putih, beberapa siung Terus kembali dagingnya Cuman itu aja sih sebenarnya Sebenarnya kalau ada itu bunga lawang juga ditaruh Biar lebih wangi Di oseng sampai wangi Di oseng lah sampai wangi Begitu sampai harum Nanti masukkan daging sapinya Masukkan daging sapi ke dalam wajan tersebut Nah disini tuh teman-teman Kuahnya itu kuah saat tadi itu yang pakai Masak sapi tadi itu ya Kita masukkan kembali lagi Ke dalam ke daging sapi tersebut Untuk kita pakai lagi gitu Nah aku tutup Lalu aku biarkan beberapa menutup airnya mendidih Terus aku masukkan itu saja saus itu Di Hongkong itu ada Tapi ya biasanya di Waihong Atau di toko-toko jimak gitu Yang cucu-cucu tidak mereka jual Dikasi satu sendok saja Nah disitu kita silin Dua keping Terserah kalian aja Saya maunya terlalu manis Saya mau dia terlalu manis Cuma takas dua keping Mau kurang mau lebih Terserah Ini saya tutup kembali Buka Ini saya masukkan itu ya teman-teman Apa itu kayak Bukan kaya sih Tapi ini kari Kari Bumbu kari Bumbu kari yang biasa saya beli di Indonesia Itu Yang Indo food itu Habis itu saya masukkan Apa Santan Santan kara Saya ambil Ininya yang besar ya Jadi saya menaruhnya setengah Kalau saya taruh semua itu Apa tuh Bucitan gue juga tidak suka Ini kenapa kuning banget Ya Karena saya taruhin Apa ya Tambahin Bubu kunyit gitu Untuk lebih mencerahkan warnanya Karena kalau cuman Bumbu kari doang itu Kuningnya itu Kuningnya Tidak menyelerahkan Gitu loh teman-teman Jadi saya tambahkan Nah disini sudah siap Saya tadi itu Saya biarkan beberapa menit Apa Saya rebus lagi Masak lagi 5 menit Apa 10 menit gitu Biar Santannya bisa Menyerap ke dalam dagingnya Tercampur rata gitu Nah habis itu udah Siap disajikan Terima kasih ya teman-teman Sudah mempir Menonton video saya Sampai jumpa Di lain waktu